Terima kasih. Udah percaya sama aku, gak apa-apa. Uang besnya gede, bagus kayak gini. Pasti aman, Udah. Wah, aku tuh ngerin. Aku pegangin terus ya. Ya, ada TV-nya. Wah, bagus ya. Pik. Pik, Uwes toh. Orang udah dalem bes, kok masih meremaja? Moh, aku ndak mau liat. Aku takut. Panji. Kok perasaanku ndak enak ya? Aku punya virasa deh. Tuh, deg-degan toh. Iya toh. Kayaknya, abis siki, busnya jalan. Terus nanti kualek. Terus, merdang sampe gosong. Remok, tabrakan. Shhh. Awamu itu, orang-orang ngomong kongono. Eh, aduh. Maaf ya, maaf. Maaf. Maulom dia pertama kali naik bus. Lagian kamu ikut lanji. Kenapa toh? Kerjanya mustu jauh-jauh sampe Jakarta segala. Kenapa sih ndak di Jogja aja? Kalau kita di desa terus, di Jogja terus, itu hidup kita itu gitu-gitu aja. Aku itu kan pengen ngerubah nasib. Supaya bisa jadi orang kaya. Aku kan ngelakuin semua ini juga buat kamu, topi. Supaya aku bisa ngasih mas kawin yang bagus buat kamu. Iya toh. Upi, awak minggu popoan sih. Maaf, maaf. Sepuranya ya. Maaf. Aku belum apa-apa ewas ngerepot no kaya kini. Aku ndak endok sama penumpang yang lain. Panji. Aku tak turun aja ya. Aku kayaknya ndak akan berani deh untuk lanjutin perjalanan ke Jakarta. Yowes, yowes. Yowes, gak apa-apa. Aku tak turun ya. Kamu gak apa-apa toh sendirian ke Jakarta. Gak ada yang nemenin di sana. Kamu jaga diri loh ya. Yowes, gak apa-apa. Nanti sampai Jakarta aku langsung telfon kamu. Yowes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pia. Banji. Banji. Gua kalah weh sambil telfon aku ya. Maaf aku udah jadi ikut, Banji. Kamu hati-hati di Jakarta ya. Iya, iya. Nanti sampai di Jakarta aku telfon kamu. Dadah. Dadah. Hati-hati. Akhirnya, hari ini aku akan ketemu lagi sama Panji. Ya ampun. Udah berapa lama ya aku gak ketemu sama dia. Aku pangen banget sama dia. Sekarang dia kayak apa ya? Mana hari ini pas banget lagi. Hari dimana aku jadian sama Panji untuk lima tahun. Kira-kira nanti Panji bakal bauin kando apa ya dari Jakarta. Kalau ini sih, dijamin Panji bakalan suka. Kira-kira-kira-kira. Kira-kira. Ya Allah. Ya ampun. Lihat sama nampe gelap begini. Udah malam tuh. Ya ampun. Panji tuh kemana sih? Api tuh. Ah. Ah. Waduh. Kenapa nadanya gak bisa diangkat gini sih? Mana cuacanya kayaknya mau hujan lagi. Alhamdulillah. Halo. Halo Upi. Panji. Ya ampun. Ya ampun tuh kamu iki. Wis ditungguin sama aku dari tadi loh. Aku dari sore wis ditaman nungguin kamu sampe jamuran kayak gini. Kamu itu dimana? Aku ikut nungguin kamu loh. Bawa kado lagi. Kamu gak lupakan kado dari Jakarta? Aku gak bisa ke Jogja, Bi. Aku gak bisa ngelanjutin hubungan kita. Maaf. Kita harus putus. Panji. Halo? 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 Panji. Panji Apalah rayaku menghadapi semua ini Bila sebenarnya aku tahu kau akan pergi Air mataku tak dapat mengunggapkan lagi Semua yang ada di dalam perasaanku Kepahagiaan dan kesedih Kepahagiaan dan kesedih Duk Duk Ada apa Duk? Tidak ada apa Duk? Berantakan seperti ini Duk Duk Pak Lemu ini Kerot kamu dari kecil Sejak ibumu meninggal Jadi kamu tidak bisa bohongi Pak Le Tidak ada apa Tidak bisa begitu Tidak bisa begitu Pak Le Aku ikutHmm sampai Panji saling mencintai Aku juga tidak mengerti Kenapa Panji begitu cepat Lepas aku Aku mau menyeledikkan sendiri Aku mau ke Jakarta Hati-hati! Kebakaran! Kebakaran! Aaaaah! 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 Oh, biatlah orang dada api sama sekali juga! Heeeeh! Tadi siapa sih yang bilang kamu ya? Hah? Kamu tahu yang teriak-teriak kebakaran? Hah? Lakin kamu tuh siapa sih? Kok tiba-tiba duduk di sebelah aku aja? Mana gua tahu! Gua dapetin nomor ini? Jodoh kali gua melu! Aaaaah! Jangan harap ya mas! Saya ini ke Jakarta dalam rangka mengejar cintanya sayang! Hari gini ngejar cinta ke Jakarta jauh amat! Mengingat cowok lu ada di Jakarta ya? Terus dia kesana nggak balik-balik makanya lu nyamperin dia kan? Kenapa tuh kamu Iku? Wah! Nggak genah! Heheheheh! Lagian kalo tau aku bakal duduk sebangku sama kamu, mendingan aku di Jogja aja! Nggak usah dia aku pake perjalanan ke Jakarta! Udah telat kali? Kamu langsung bisa udah jalan! Hah? Ya ampun! Bersia udah jalan! Berarti sebentar lagi Kepala ketemu sama Panji dong! Ah! 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 Enak juga ya kalo punya mobil sendiri Karena mobilnya bagus lagi Terima kasih ya kamu udah mau nganterinanmu Iya sayang Bela Aku ingin melamar ke kamu Kamu mau kan? Kamu yakin? Jangan-jangan Kamu udah punya cewek lagi di Jogja Ya enggak lah sayang Pacar aku itu cuma kamu Aku udah jatuh cinta sejak ngeliat kamu pertama kali Dan aku pengen milikin kamu seutuhnya Kamu mau kan? Iya sayang Terima kasih ya sayang Terima kasih ya sayang Tidak 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 Gak baik ngeliatin orang tidur lagi Terjadinya jatuh cinta loh Tidak 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 Allah, eh, ini uling apa di Jakarta? Aduh, aku ketiduran. Oh ya, hati-hati di Jakarta. Banyak pun jahat. Mudah-mudahan aja cowok lu gak lupa sama lu. Wah, sampai kosong ya kibusnya. Aduh. Aduh. Ayo, ayo. Dukan nyalain orang jalan piya tuh. Makanya kalau jalan yang berenar dong. Aduh. Oh, barang-barangku. Nih, jaga baik-baik tas lu ya. Sampai ketemu lagi ya. Jadi, aku mah gak sudi ketemu sama kamu lagi. Repotin gitu misalnya. Terima kasih. Hei, Pak! Emang saya salah apa, Pak? Mau lari kemana lagi kamu? Kamu curi lagi kan? Pak, saya ke Jogja cuma liburan kok. Bohong! Beneran! Coba yang tas kamu! Periksa aja! Jangan lari kamu! Di sini barang saya. Saya harus ke toilet, Pak. Toilet, eh. Toilet, eh. Aduh. Saya harus ke toilet, Pak. Toilet. Swear. Jangan coba-coba membohongin saya. Boleh gak? Toilet. Toilet. Tuan! Tuan! Pak, Pak, Pak! Ikutin taksi di depannya. Baiklah. Tuan! 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 Pak Eh, Iki, bener tohon, gak salah ya. Yowes, Iki, makasih ya. Semangat, sorry, mohon maaf, dijadi-jadi. Oh, iya, saya mau ke apartemennya pacarku. Iya, namanya siapa? Panji. Oh, Panji, itu sebentar ya, saya kan cek dulu sebentar ya. Oh, ngono, yowes. Oh, iya. Loh. Panji. 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 Hahaha Gue bilang juga apa, cowok kayak gitu dipercaya lagi, aduh, goblok Sia-siakan lo nemuin dia Rasanya bodoh Jauh-jauh dari Jogja hanya buat dilihat pacar yang juga bodoh Siade lo Kamu itu sama sekali gak pernah mengenal arti kata cinta Aku yakin kamu gak pernah ngerasain hal itu Kamu makai kamu bisa bisa yang ngomong gitu Itu ya Hahaha He Kamu dari tadi tak perhatiin kok kayaknya ngebuntutin aku sih? Iya ya? Eh, bukannya apa-apa Tadi gue cuma mau memastikan lo kesasaran gak disini? Terus tadi pas gue liat lo nangis ya, gue jadi gak tega liat lo Eh, aku itu sama sekali gak tau kamu itu siapa Lagian, aku baik-baik aja kok Jadi gak perlu beras kasihan dari kamu Eh, Jakarta itu gak seperti yang ada di bayangan lo Jakarta itu kota besar Gak aman lagi buat cek kampung kayak lo berkeliaran di tempat sepi kayak gini Mau diperkosa apa? Eh, aku rasa ya Jakarta itu jadi gak aman gara-gara orang kayak kamu itu Seenaknya Pokoknya Sekarang aku mau jalan Pokoknya kamu kalo sampe ngebuntutin aku kayak tadi lagi Awas ya Tak teriak sekenceng-kencengnya Biar semua orang denger terus ngerebutin kamu kamu digebukin Hmm, syukurin Oke, oke, oke Gue janji gak ngikutin lo Tapi sekarang lo mau kemana? Ke... Eh, ya gak tau tapi Bukan urusan kamu Pokoknya aku mau pergi dulu Wesa Ah, ah Jakarta Purwokerto Purworejo-Jogja Ah, selamat malam Pak E Eh, saya mau beli tiket untuk pulang ke Jogja Untuk satu orang masih ada ganda? Masih Alhamdulillah Yowes, aku tak beli satu tempat duduknya ya Oh, pi... piro pak? Saya 90 ribu Eh... Saya tuh tak taro Masuk yuk Ketinggalan di bus Jangan-jangan jatoh lagi Ah... Ah... Dumput aku gak ada dimana-mana Hilang dong Oh... Oh... Ah... 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 Tapi, siapa yang berbicini? Ya, siapa yang berbicini? Butuh bantuan Eh, kue pasti yang ngambil dompetku kan? Iya toh, maku ayo Shhh, jangan asal nudul ya Kalau emang gue yang nyopet dompet lu Ngapain gue ngikutin lu terus dari tadi? Mendingan gue kabur Kau Sakit tau Ayo ngaku Kamu ikutin selama ini ngebututin aku tau Iya kan? Kamu ikutin aku terus Niatnya apa? Kalau enggak ngambil dompet aku Ayo Ya Karena gue kasihan sama lu Cewek lu gue kayak lu di Jakarta sendirian lagi Itu kan bahaya Gue Swear Gue berani sumpah Gue gak bermaksud macem-macem sama lu Lu lagi patah hati Lagi bingung Gue tau lagi mana perasaan lu Hampir pun kata lu gue gak tau arti cinta Aku bingung ampe nasibku Tapi aku gak tau harus kemana lagi Aku gak tau apa jadinya nasibku kalau terus di Jakarta Aku maunya pulang ke Jogja Ya udah Ya udah mendingan kita cari makan deh Gue juga lapar Dan gue tau lu belum makan seharian Ntar lu sakit Lagian bis ke Jogja baru ada besok Gue bukan cowok jahat Jadi lu gak usah khawatir sama gue Oke Oke Terima kasih telah menonton 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 Menderita kebocoran jantung Dan itu membutuhkan banyak biaya Untung saja Titan mau membantu biaya penghombatan keponakannya Titan memang gak pernah mikirin dirinya Sekarang saja Dia sedang bekerja keras untuk menikahkan adiknya Amanda Harusnya kan dia duluan yang menikah Tapi dia bilang karena dia laki-laki Jadi gak masalah Ibu bersyukur sekali punya anak seperti dia Tidak nyangka ya Ternyata cowok yang tak kira nyebelin itu Ternyata hatinya baik Ibu bersyukur sekali Ibu bersyukur sekali Ibu bersyukur sekali Kayak begitu keadaannya Gak apa-apa kok Bentar lagi juga dia sadar Emang dia ini aja sih suka berlebihan Setiap gue gak pulang Dia pasti nyariin gue kemana-mana Itu yang bikin dia sebel tadi waktu liat gue Soalnya gue pergi gak pernah kasih kabar Wah, lagi itu, Tok Ya jelas aja kamu yang salah Gak berarti Dimana-mana juga Kalo pergi yo ngabarin Kalo enggak kan Orang rumah khawatir Kayaknya lo gak mungkin balik ke terminal malam-malam kan Mendingan lo tidur disini aja Dan besok pagi gue anterin lo Aku bener-bener gak nyangka Kalo bocah ini Anak baik Aku Ngerepotin Makasih ya Gak apa-apa kok Gue seneng bantu lo Lo tidur di kamar gue aja Lah Terus Kamu Gue gampang lah Gue bisa tidur di sofa Dimana kayak gampang Urmah Beli Beli Matih ya Mereka Gak apa-apa kok Nah Saat Tidur di kamar Tidur di kamar Tidur di kamar Di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ya temen kamu mana masih di kamar kali ibu kenapa sebenarnya ibu seneng lihat kamu bawa temen perempuan ke sini kamu kan gak pernah kenalin temen perempuan kamu ke ibu atau jangan-jangan dia pacar kamu ya enggak aku bu dia tuh bukan pancer aku masa sih kelihatannya kamu baik banget sama dia atau jangan-jangan kamu yang suka sama dia enggak bu aku gak sengaja ketemu sama dia dan dia juga mencintai orang lain tapi sayangnya cinta dia dihianatin makasihin aja mati ehem lu udah bangun sebetulnya aku ikut buru-buru loh aku kan mesti cepat-cepat ke stasiun ntar aku ketinggalan pulang lagi oh iya bu sebelumnya saya mau pamit saya mau bilang terima kasih sama ibu karena sudah baik sekali memperbolehkan saya bermalam di sini sama-sama nak jangan lupa kalau ke Jakarta nanti mampir lagi ya makasih ya bu jangan malu-malu ya mbak iya enggak makasih ya aku tak pamit dulu assalamualaikum yaudah yuk buantain ya bu terima kasih ya aku SD boleh untuk kenal sama keluarga mu aku senang sekali bis mereka semua baik sih sama aku sama seperti kamu sama seperti gue kata lu gue laki-laki brengsek ya ya memang iya ya kamu memang laki-laki brengsek kok waktu aku pertama kali ketemu kamu sampai sekarang ya ya memang begitu tapi jujur aja aku mengenal kepadian lain waktu melihat kamu di rumah kamu punya jiwa yang penolong kamu juga punya niatan yang baik sama keluarga kamu sampai-sampai mereka semua itu menunggu hidupnya sama kamu loh aku diceritain sampe ibumu aku sampai ikutan prihatin tahu semua problem yang menimpa keluarga mu ya sebenernya gua ada sesuatu yang bisa menyelesaikan semua masalah itu tapi tapi apa tuh? ya gak tau lah sesuatu itu ada di dekat gua tapi gua gak tau gimana cara ngambilnya padahal itu sangat berhenti buat gua apa ini yang kamu maksud? loh kok kamu tau? sebetulnya nih sekarang tak balikin karena aku udah tau kalau kamu salah membutuhkan kalung ini terima kasih aku sebetulnya mau ngomong jujur boleh ya aku itu belum mau pulang ke Jogja saiki loh kok bisa aku masih mau di Jakarta dulu karena niat awal ku waktu aku berangkat dari Jogja aku mau pulang dengan membawa cintaku dan aku belum mendapatkannya aku mau merebut cintaku lagi yaudah gua akan bantu lu karena lu udah ngejagain kalung gua sekarang giliran gua bantu lu ngejar cintaku lagi ya ampun aku pikir kamu malah marah karena wes jauh-jauh ngantin aku ke terminal akunya pelan-pelan terus gak mau pulang ya enggak lah gak masalah enggak lah aduh kamu itu kenapa tuh? kayaknya kita harus cepet pergi dari sini ya soalnya lu kan mau ngejar cinta lu lagi kan ntar terlambat kesiangan yuk oke tunggu 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 lu bener di lu siap kenapa nanya gitu toh? iyo kayaknya hatiku wes siap kok aku kan udah jauh-jauh datang dari Jogja buat menjemput cintanya aku di Jakarta bagus kalau gitu ya 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 Pak Panji? Pak Panji sedang ke Puncak. Yang saya dengar-dengar dia mahu tunangan. Di Puncak, persisnya di mana? Di film Mutiara. Terima kasih, Pak. Pak Panji. Aduh! Campe banget, gue. Aku kesebal sama laki-laki. Berapa tau aku mesti breksak semua kayak begitu? Anji, kok teka sih sampe aku? Nih. Aku enggak kuat. Aku rasanya kok malu banget. Ya udah. Lu sabar ya. Masih banyak laki-laki yang jauh lebih baik dari dia kok. Tidak. Tidak. Aku tuh cuma cintanya sama Panji. Dan aku akan tetep cinta sama Panji. Tidak mau yang lain. Tapi aku larang hatinya sakit. Tapi aku larang hatinya sakit. Panji juga cinta kau sama aku. Aku enggak ngerti kenapa dia berubah terus tiba-tiba mau menikah. Kalau lu nangis terus-menerus itu gak akan menyelesaikan masalah lu. Iya. Tapi aku mau cinta aku balik lagi. Kalau lu masih cinta sama dia, gue akan bantu lu kejar cinta terus sekarang. Kamu ingin serius. Iya. Kita kejar dia ke puncak. Gimana? Puncak dimana aja? Aku enggak tahu kok. Nah, enggak usah khawatir. Kan ada gue. Yuk. Kamu mau nganterin? Makasih ya. Ya udah. Sekarang lu jangan nangis ya. Yuk kita jalan yuk. Jac Ini kipun bumi itu kan? Yuk. Yuk nanti gak zaping ya? Yuk. Apa yang ngambil? Ya ampun, tiga sih akannya gini, papa gak bisa pulang lo ampe nyarinin, ampe sedih. Ya, ngambil lo buat selamatin. Paling gak kan kalo meni dongpet, lo gak bisa pulang. Ini bocah kok bener-bener gedengin. Udah ngerti deh, orang gak bisa pulang, malah seneng, malah ketawa-tawa. Apa tuh maksudnya? Kasar banget. Ya berarti sekarang aku bisa pulang. Ya, abis ini aku bisa pulang ke Jogja atau ngombek pak leku lagi ampe buit le. Udah semangat bisa pulang. Apa sih yang ngambil, kak simpan baik-baik ah sekarang. Aaaaaah! Aaaaah! Bik! 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 Tidak! Bik! 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 Tunggu, tunggu! Kamu siapa? Kamu nampak terang asal! Eh, aku iki calonnya! Aku iki tunangannya Panji! Tau! Apa? Kamu jangan asal ya! Jangan ngaku aku! Aku tahu Panji, dan dia nggak mungkin mau tunang sama Cik Kampungan kayak kamu! Sayang, emang kamu kenal sama dia? Aku nggak kenal sama dia! Sayang! Kamu ngapain ini? Yuk! Cabut! Bik! 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 Kedah! Bik.. Bik! bagaimana sakit hati gue sekarang! Benar nggak pernah aku bayangin! Aku ke Jakarta jauh-jauh, Buat dengerin dia ngomong kayak gitu Kamu, aku mesti tahu Hubungan aku dulu sama dia itu benar-benar indah Benar-benar romantis Tapi aku enggak nyangka Kalau akhirnya harus Harus menyakitkan kayak gini Big Gue tahu gimana sakit hati lo Dan lo tahu yang harus lo perbuat sekarang Karena lo harus balas perbuatan dia sama lo Maksudnya apa kan? Lo harus buat dia nyesel Karena dia ninggalin lo Aku enggak ngerti Pokoknya lo ikutin gue aja Gue punya rencana Gimana? Lo mau kan? Yaudah Sekarang mendingan kita makan yuk Ada yang bisa saya bantu mas? Bisa mbak Gue lagi nyari baju buat cewek yang Yang bagus dan menarik Ada enggak mbak? Buat pacarnya ya mas? Jangan yang ini bagus Gimana mas? Menurut mbak gimana? Bagus buat kulit Yaudah kalau gitu Gue ambil Oke saya ambil notanya dulu ya Mbak Boleh pakai kartu kredit mbak? Boleh Ini kartunya Makasih ya Pak Rios Makasih Pak Wanda Halo Halo Rencana pertama udah berhasil Sekarang dia rencana berikutnya Oke yuk Wah bukan Kirana Dia cucuku Kirana Kirana Saing Bentar Kenapa? Aku mau ke toilet dulu bentar ya Kamu langsung aja di sana oke? Oke Tuluan ya Permisi kakek Manggil aku Iya Kamu nak Kamu itu cucuku Aku cucunya kakek Kayaknya Kakek salah orang deh Nggak mungkin Kamu ini benar-benar cucuku Cucu yang aku cari-cari selama ini Oh gitu ya Tapi kok Aku nggak pernah ketemu kakek sih sebelumnya Nak Kamu ini cucuku Aku sudah lama sekali mencari kamu Aku mau balik kamu kumah Ya Aku senang sekali menemukan kamu di sini Ayo kita balik Ayo Aduh kakek Ayo Yang lagi cari bukan saya Maaf kakek saya harus pergi Maaf Bapak kenal sama Jewe tadi Iya Dia itu cucu saya Cucu yang sudah lama saya cari-cari Tapi dia nggak kenal dengan saya Dia nggak mau tinggal dengan saya Kamu kenal dia? Oh iya Saya kenal sekali sama dia Kalau gitu Kalau kamu ada waktu Saya minta tolong sama kamu ya Ntar Ini saya ada kartu nama Tolong nanti kasih tau sama dia Dia suruh ke alamat saya Suruh dia cepat balik ke rumah saya Makasih ini atas bantuannya Terima kasih telah menonton Aduh aku kok Rizy banget ya Kayaknya aku Tidak pantas deh pake baju ini Enggak Kamu pantas Kamu cantik Kayak putri Alah ngarang Tapi Bajunya ini Bagus banget sih memang Pasti Harganya mahal ya Kamu Dapat duit dari mana Ya kebetulan Gue masih ada sisa uang dikit Udahlah Lo nggak sekuatir soal itu Yang penting sekarang Gue mau bantu lo Supaya lo bisa kasih pelajaran Dan penyesalan buat cowok lo tuh Oke? Makasih ya Kamu udah begitu baik sama aku sampai segininya Gak apa-apa Yang penting sekarang Lo harus rubah cara ngomong lo Penting itu Apa yang aneh toh? Kayaknya Kalau yang hantu itu rada repot deh Soalnya kan Aku Iki memang dari kecil di Jogja Jadi ya Kebiasaan ngomongnya Seperti Niki Bisa Lu pasti bisa Yaudah Lu ikutin gue aja Oke? Wah Oh my Gede banget Ubi Buka Itu Kirana Oh Habis Dia mirip banget sama Ubi Iya Mukanya memang mirip sekali Ubi itu cucu saya Saya sudah lama sekali kehilangan dia Jadi Anda benar-benar kakeknya? Ya iya dong Ubi itu cucu saya satu-satunya Sudah lama sekali saya mencari dia Kamu tahu tentang dia? Ternyata Ubi itu anaknya orang kaya Kalau aku menikah sama Ubi Hidup aku pasti terjamin Hidup aku pasti terjamin Aku gak nyangka kalau terlihat Ubi itu anaknya orang kaya Kalau aku balik lagi dan menikah sama Ubi Hidup aku pasti makmur Untung aja Aku baru tunangan doang sama Bella Terima kasih kek Karena mau bantu saya Saya harap uang ini cukup buat Bayar sewa tempat Tempat ini Alah gak usah lah Gak usah lah Saya seneng kau ikut gabung dalam permainan ini Kebetulan waktu muda dulu Saya ini aktor loh Tapi kan Sudahlah Sudahlah Saya kan kenal kamu Kamu itu kan dulu mantan supir saya Masa saya mesti terima uang dari kamu sih? Sudah Ambil saja uang itu Kalau gitu Saya terima kasih banyak Ini semua memang bagian dari rencana saya Tapi belum selesai Terima kasih ya Pik, 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 pik Tunggu dulu Ada apa? Ada yang kurang? Ada yang salah? Enggak Lu cantik Tapi Masih ada yang kurang Sekarang lu kejamkan mata dulu ya Ayo Maram Ciam gue Sekarang lu boleh bukan mata dulu ya Tapi ini kan kalung kamu Yap Tapi kalung itu Lebih cantik Kalau dipakai sama kamu Aku minta maaf ya Aku lupa diri habisnya ku kesenangan karena Kalung ini bagus banget Aku selalu bisa memakainya Terima kasih ya Enggak apa Kamu bisa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Hai Kamu tambah cantik Kamu tambah cantik Terima kasih Aku minta maaf ya Minta maaf Minta maaf untuk apa? Tidak ada yang salah kok Sekarang ini kan kamu sudah menemukan jalan hidup kamu sendiri Begitu juga dengan aku Sekarang Aku juga sudah merasa lebih bahagia Aku sudah salah besar sama kamu Aku menyesal Aku sangat menyesal Sudahlah Ada baiknya kita gak usah ngomongin masa lalu Lagian Kedatangan aku ke sini kan justru mau memberikan kamu selamat Gimana? Jadi kapan pernikahan kamu akan dilaksanakan? Ehm Pelayan Senang maaf Kamu mau makan apa? Terserah Terserah Saya mau menu spesial hari ini Ada lagi? Ada itu aja Terima kasih Nah Sekarang kamu jawab Tadi kamu belum jawab pertanyaan aku kan? Sepertinya aku udah salah ngambil keputusan Aku baru sadar kalau ternyata Aku sayang banget sama kamu Aku gak mau kehilangan kamu Apa maksud kamu? Kamu itu kan sudah bertunangan Terima kasih kan Selamat menikmati Aku akan batalin pertunangan itu Aku akan putusin dia Aku lebih memilih kamu Ehm Aku izin ke toilet dulu ya sebentar Jangan lama-lama ya Tidak Aku 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 lagi kayak gini. Panji pun balik sama aku. Panji yang tak ingin cinta lagi sama aku. Aku tak boleh lama-lama untuk balik lagi sama Panji. Aku kenapa berjaringan sama Tintas? Aku kenapa berjaringan sama Tintas? Aku kenapa berjaringan sama Cintaku lagi. Sepertinya saya nggak bisa dijawab sekarang sebelum kamu benar-benar memutuskan hubungan pertunangan kamu. Pi, tolong jangan tinggalin aku. Aku benar-benar nggak mau kehilangan kamu. Aku sayang sama kamu. Tolong kamu bagus. Terima kasih ya. Ya ampun. Maafin saya ya, hasil datangnya terlambat. Kamu kenapa sih? Kau ngeliatin saya seperti itu? Jangan-jangan ada yang salah ya sama saya. Apa? Saya kenapa? Oh enggak, nggak ada apa-apa. Cuman kok kayaknya... Kamu beda sama yang kayak tadi malem. Oh. Ya udahlah, lupain aja. Aku udah membatalkan pertunangan aku sama Bella. Oh iya? Ada apa? Kenapa? Karena aku masih cinta sama kamu. Kau tuh hanya ahli... Baru jaringan. Kurasa, kawa kegameng. Baru jaringan. Baru bukati emyakíaborough ke luar. Baru jaringan Baru jaringan mercy imai day dayi ayahuram. Kenapa? Bukannya kamu juga masih cinta sama aku Sepertinya Saya salah mencintai laki-laki Maksud kamu? Panji Saya rasa saya sudah salah menilai kamu Kamu selama ini gak pernah mencintai saya kan? Saya tahu Yang kamu injar cuma uang dan harta Kamu gak pernah mencintai saya seperti saya mencintai kamu Kamu ingin memiliki saya Hanya karena saya adalah anak semata Wayang dan cucu tunggal kan? Dan saya memiliki latar belakang keluarga yang kaya raya Kamu gak pernah mencintai aku sebagai Upi Kamu tuh sama aja sama cowok-cowok lain yang suka memanfaatkan perempuan Kamu itu... Kamu itu cowok matre Upi Kamu salah sangka Upi Aku bukan tipe cowok yang seperti itu Kamu kan tahu aku Kita udah berhubungan cukup lama kan? Itu dia Mungkin aku mengenal kamu cukup lama Tapi aku sama sekali gak bisa mengenal hati kamu Karena kamu selama ini gak pacaran pakai hati dan cinta kamu Karena selama ini cinta kamu gak buat aku Kamu cuma mikirin keuntungan buat diri kamu sendiri Bi 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 dengerin aku Cukup Aku ini ada perempuan yang cukup bodoh untuk mengejar cintanya ya nyata Setahun Ben Bi dose This is a B Bi 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 Terima kasih. Alvin, Kak. Alvin. Alvin, Alvin kenapa? Dek, Alvin kenapa? Alvin, lu tidak nangis, sayang. Alvin. Kak, Alvin kenapa? Nggak tahu, Nitan, nih. Kayaknya Alvin mesti cepat dioperasi, Tan. Kalau gitu cepat bawa dia ke rumah sakit. Sekarang juga. Tapi kita nggak punya uangnya, Titan. Bu, nggak usah khawatir seolah itu. Nyawa Alvin lebih penting. Kak, ayo sekarang. Iya, iya. Bu, jaga upaya, Bu, ya. Alvin. Sus, tolong perkenalkan saya. Dia kritis. Maaf, Bapak, tapi sebelum pasien masuk, Bapak harus membayar uang muka dulu. Suster, tolong suster. Anak saya ini sekarat, suster. Apa itu nggak bisa dibicarain nanti aja? Maaf, Bapak, tapi ini udah peraturan dari rumah sakit. Peraturan apaan begitu, sampai ada orang yang mati dulu. Kakak, 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 udah-udah. Tenang. Buat uang kok. Sus, kartu kredit mau ngaget. Iya. Sabar, Naya, sabar. Lewat sini, Pak. Suster, tolong bilang, Pak. Assalamualaikum. Ditan. Ditan. Amanda. Ibu. Amanda, ada apa? Alvin. Alvin. Apa yang terjadi sama Alvin? Alvin, kenapa? Alvin, kenapa, Bu? Alvin harus dioperasi, nak. Sekarang dia ada di rumah sakit. Amanda, Ibu. Kalau gitu, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Antrein saya, ya. Ayo, Bu. Kita ke rumah sakit. Sal, gimana operasinya, Sal? Lancar? Iya, Bu. Untung aja ada titan, Bu. Kalau enggak, aku ini pasti jadi orang paling menyesal di dunia, Bu. Karena aku ini miskin, gak punya duit, Bu. Udah, Kak. Gak usah ngomong kayak gitu. Gue kan udah janji, gue akan bantu biaya operasi Alvin. Makasih, Tan, ya. Iya. Permisi, Suster. Iya, yang bisa saya bantu. Suster, saya mau menanyakan, apakah ada orang barusan menggunakan kartu kredit atas nama Arif Budi Rohmat untuk membayar biaya rumah sakit? Iya, benar. Ada apa ya, Pak? Saya mau tanya, orangnya di mana sekarang, Suster? Di ruang operasi, Pak. Di sebelah situ. Dokter. Ya? Dokter, gimana ke anak-anak saya, dok? Syukurlah. Anak bapak berhasil kami selamatkan. Tapi memang kondisinya masih belum stabil. Jadi masih harus menginapi rumah sakit ini sampai semua benar. Alhamdulillah. Terima kasih, ya, dok, ya. Sama-sama, Pak. Baik, saya tinggal di rumah. Sama-sama, dok. Sama-sama, Pak. Ya sudah, Sal. Kamu kan belum makan. Ibu cari kamu makanan dulu, ya. Ya, ya, Makasih, Ibu. Bupi, di sini dulu, ya, nak. Yuk. Yuk. Mukanya tadi lo mau ke stasiun. Apaan sih? Kok tiba-tiba? Gue antar lo sekarang. Yuk. Hah? Kak, gue antar bijak ke stasiun, ya? Ya sudah. Lihat-lihat ya, Tanya. Maafin saya, ya. Seandainya aja saya bisa ngebantuin kamu dan keluarga kamu untuk bisa keluar dari semua kesulitan ini. Eh, sorry. Tadi gue bilang gue mau antar lo ke terminal. Soalnya tadi gue mau nanya cerita lo. Gimana hubungan lo sama Panji jadi lanjut? Lo ditolak lagi, ya? Benar-benar ya, tuh orang. Sok ganteng banget, sih. Tapi biarin. Emang bego, dia. Terjuga diinstal. Tidak kok. Tidak kayak gitu. Malahan, tadi Panji melamar saya. Tapi, saya yang tidak menerima cintanya Panji. Lo yang nolak Panji? Yang benar, nih? Bukannya dia cinta sejati lo. Lo sudah tidak cinta lagi, Madya? Saya yang bodoh. Saya yang salah kenapa bisa mencintai orang seperti Panji. Orang dia tidak mencintai saya dengan tulus kok. Emang iya, sih. Baguslah. Ntar gue doain lo dapat cowok yang lebih baik lagi. Yoweslah, kalau kayak begitu, biar aku tak balik ke Jogja aja. Loh, kok cepat banget? Enter aja lagi. Aku, aku tidak bisa lama-lama di Jakarta. Aku takut. Takut apaan? Tidak, bukan apa-apa kok. Pokoknya, kamu juga tak doain semoga dapat perempuan yang pas buat kamu. Ya, gue gak tau lah. Mungkin gue cinta sama dia. Tapi, kayaknya dia gak cinta sama gue. Oh iya, Pik. Sebelum lo balik ke Jogja, gue boleh gak minta tolong sama lo? Oh, ya boleh dong. Kamu itu kan udah banyak sekali bantuin saya. Sedangkan saya, sepertinya belum membantu apa-apa untuk kamu. Sebenarnya gue gak enak ngomong sama lo. Tapi, gue butuh uang buat biaya operasi dan perawatan Alvin. gue juga butuh uang buat biaya pernikahan adik gue. Lo mau gak bantu gue jualin kalung ini? Kamu serius? Beneran mau menjual kalung itu? Yap. Gue butuh uang. Ya sudah, kalau begitu. Biar nanti saya bantuin untuk menjual kalung itu ya. Kasih ya. Iya, Pak. Saya mau menjual kalung emas putih berlian ini di toko ini bisa ya. Ada suratnya, Mbak? Gak ada. Memangnya kenapa? Kalau gak ada surat-suratnya gak bisa ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Iya, Pak. Orangnya ada di sini, Pak. Iya. Iya. Bisa tunggu sebentar, Mbak? Oh, yaudah. Gak apa-apa. Tunggu permisi, Mbak. Mbak harus ikut dengan saya sekarang. Apa-apaan ini? Loh? Ini, Pak, barangnya, Pak. Terima kasih, Mas. Atas bantuannya. Sekarang kamu ikut saya. Ayo. Jadi kamu gak tahu asal sumber kalung ini berada? Waduh, kalau masalah itu saya kurang tahu juga ya. Yang jelas, kalung itu punya teman saya, Titan. Dan dia sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan dan operasi keponakannya. Juga menikahkan adiknya. Makanya sih membantu dia untuk menjual kalung itu. Apa? Kamu membantu menjual kalung ini? Kamu gak tahu kalau dia telah mencuri kalung ini dari sebuah museum. Hah? Mencuri? Iya. Dia telah berhasil mencuri kalung ini dari sebuah museum di Jogja. Saya berusaha untuk mengejar dia. Tapi dia berusaha untuk kabur. Dan dia telah berhasil mengelabuin saya. Tapi saya sengaja membiarkan dia untuk mencuri kartu kredit saya. Dari situ saya bisa mengikuti dia, belanja baju di mall, dia menginap di sebuah hotel di puncak, dan dia membayar uang muka rumah sakit dengan kartu kredit saya. Kau lama banget ya? Tintan, Tintan, palsu. Mereka salah. Mereka salah. Itu kalung gak palsu. Mana? Tintan, sebentar. Kamu gak perlu kesana. Kamu gak bisa maksa mereka. Gue harus dapat duit. Gue butuh uang itu buat biaya operasi keponakan gue. Lu ngerti gak sih? Gue dijanji sama mereka. Gue harus dapat duit. Gue gak mau kehilangan orang yang gue cintai. Gue udah kecewain mereka. Gue udah kecewain mereka. Halo, Pak Lek. Pak Lek, gimana? Udah ada kabar belum? Rumah orang tua aku yang di kampung, udah ada yang mau beli belum? Alhamdulillah, dok. Wislahku. Baru Pak Lek pasang, eh, ono sing tuku. Dibayar kes, dok. Alhamdulillah. Syukur deh, Pak Lek. Kalau kayak gitu, Pak Lek, kalau gitu, bisa tolong di transfer sekarang ke rekening aku? Semuanya, dok? Iya, Pak Lek. Semuanya ya. Soalnya, aku di Jakarta udah perlu. Iya, iya, iya. Nanti Pak Lek transfer. Suwan ya, Pak Lek. Iya, iya. gimana? Lu jadi balik? Iya, saya harus, harus tetap balik ke Jogja. Sebenernya, gue senang ada lu disini. Tapi jelas, gue gak bisa maksa lu. Mudah-mudahan aja kita bisa ketemu lagi, ya? Iya. Aku ambil tas dulu, ya. Kamu tunggu disini. Abis itu, kamu nantarin saya berangkat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sesuatu buat kamu. Eh? Apaan? Ini. Ini apaan? Eh, itu, toko emas itu salah. Mereka, meralat semuanya. Kalau, kalau itu ternyata asli. Tadi, mereka kirim uangnya ke rekening aku. Toko emas yang sama? Serius? Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Sekarang, gue bisa lunasin biaya operasi perakan gue sama pernikahan adik gue. Terima kasih, ya. Oh, iya. Jangan lupa, loh. Aku, aku mau balik ke Jogja. Kita jadi ke terminal, ya. Soalnya, biar gak terlambat. Udah, yuk. Hati-hati ya, Vic. Gue yakin, lu sekarang pasti udah gak parla lagi negres. Dan, udah gak ada yang gangguin lu lagi dan bikin lu sebal. Pokoknya, pasti perjalanan lu bakalan nyaman. Segitunya, kamu bisa ngejaminin perjalanan saya, ya. Saya juga pengen bilang terima kasih banyak, ya. Terutama buat kamu. Karena selama saya di Jakarta, kamu adalah orang yang banyak sekali ngajarin saya tentang arti hidup dan juga cinta. Jangan lupa juga, ya. Salam buat keluarga kamu. Gue sampe-nya sama keluarga. Dua. Hati-hati, ya. Semoga kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu kejar dia. Dia sangat mencintai kamu. Dia sangat menyayangi kamu. Sekarang, kamu kejar dia. Kejarlah. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih, ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat datang, Jogja. Kamu jangan pergi, ya. Karena aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Semua resah hati manusiamu Untuk membagi kisah atas nama cinta Derai air mata di setiap sujudmu Seperti tak pernah cukup Untuk menjagaku Jangan butakan Hati menjadi Cinta yang semua Cinta yang semua Ampun yang engkau Pintar dalam semua Keraguan yang telah Meliputi jiwamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!